Intro Halo Nagama, selamat datang di channel anime OP Yus, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku Like dari kalian akan menambah semangat meminum untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada Nagama semua One Piece chapter 1124 kali ini mendapatkan judul, Teman Terbaik Nah, kemungkinan besar, judul chapter kali ini akan merujuk pada hubungan persahabatan antara Admiral Gizaru, Dr. Vegapunk, Sentomaru, Kuma, dan Bonnie Selain itu di chapter ini juga kita masih mendapatkan kelanjutan cerita cover story perjalanan Yamato di Negeri Wano Yang sudah memasuki volume ke-12 Dimana kali ini, Yamato diperlihatkan menyelamatkan nyawa seorang wanita Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya Dimana kali ini, kita diperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Pulau Elbaf bersama bajak laut raksasa Sementara itu, di sisi lain, kita juga diperlihatkan Morgan yang mencoba untuk menyebarkan berita tentang kekalahan kelompok bajak laut kit Oleh kelompok bajak laut rambut merah Bukan hanya itu saja, Morgan juga mengetahui informasi tentang kekalahan kelompok bajak laut hati oleh kelompok bajak laut Kurohige Bahkan, Morgan pun mengetahui informasi terbaru bahwa kelompok bajak laut topi jerami Berhasil memenangkan konflik di Pulau Ehed Melawan para pentinggi pemerintah dunia Tentu saja semua berita ini pun membuat Morgan merasa senang Karena menurutnya, ini akan mengembarkan dunia One Piece Dan Morgan akan mendapatkan keuntungan yang besar Dengan sedikit memanipulasi berita tersebut Namun di sisi lain, Vivi yang mengetahui rencana Morgan ini pun segera menghentikan Morgan Tetapi sayangnya belum diketahui pasti ya bosku Apa yang akan direncanakan oleh Vivi untuk menghentikan rencana Morgan tersebut Namun yang jelas, scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di New Marineford Nah, disini kita bisa melihat reaksi dari Sang Flat Admiral Sakazuki Akainu Setelah mengetahui bahwa kelompok gojek laut topi jerami Berhasil menarikan diri dari Pulau Ehed Jelas hal ini pun membuat Akainu sangat murka dan marah besar atas apa yang dilakukan oleh para angkatan laut Padahal menurutnya, angkatan laut telah mengerahkan kekuatan besar mereka Untuk menghentikan pelarian kelompok gojek laut topi jerami Nah, tepat di momen ini juga Akainu kemudian menghubungi Kizaru Dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Dan bagaimana bisa Kelompok gojek laut topi jerami meloloskan diri dari kepungan angkatan laut Bahkan Akainu dengan sangat tegas Menyalakan dan menuduh Kizaru atas gagalnya misi mereka di Pulau Ehed Jelas Kizaru yang tidak terima atas tuduhan tersebut Kemudian marah dan mengatakan kepada Akainu Sambil berlinang air mata Apa kau pernah membunuh sahabatmu sendiri? Jika kau meragukanku Kemarilah dan buktikan sendiri Well, secara langsung Pernyataan Akainu yang menuduh Kizaru adalah dalang dibalik gagalnya misi mereka untuk menangkap kelompok gojek laut topi jerami pun Langsung diulti oleh Kizaru Bahkan Kizaru pun tak segan untuk menantang Akainu secara langsung Ya, hal ini pun seolah membuktikan bahwa Kizaru sepertinya mulai sadar Keadilan absolut yang dianud oleh Akainu Bisa membuat Akainu terperangkap dalam lubang kesalahan yang besar Apalagi Akainu ini adalah seorang pemimpin tertinggi di organisasi angkatan laut Artinya, jika Akainu melakukan sebuah kesalahan sekecil apapun Bisa membuat organisasi angkatan laut hancur Itu sebabnya secara tidak langsung Admiral Kizaru yang memiliki paham keadilan yang berubah-ubah Atau ambigu Mencoba untuk menahan Akainu agar dirinya tidak melakukan kesalahan lagi di kubu angkatan laut Yap, meskipun belum diketahui pasti apakah nantinya Akainu ini akan menerima tantangan dari Admiral Kizaru atau tidak Tetapi yang jelas, jika Akainu tetap pada penderiannya Maka bukan hal yang tidak mungkin Sang Admiral Kizaru pun akan mengikuti jalan Aokizi Kuzan Setelah itu Sin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan kelompok bajak lotopi jirami di kapal Tosensani Nah, di momen ini Mereka tampak tertunduk lesu Karena mereka tidak percaya bahwa misi mereka untuk menyelamatkan dokter Vegapang Telah gagal Namun di momen ini juga Vegapang Lilith yang berhasil selamat Kemudian bangun dan meyakinkan mereka semua Bahwa mereka tidak gagal Karena dirinya juga adalah seorang Vegapang Kemudian di akhir chapter, panel pun memperlihatkan kelompok bajak lotopi jirami yang merayakan sebuah pesta kecil Bersama Lilith saat mereka menuju ke Pulau Elbaf Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan sebuah siluat seseorang Yang ditampilkan sedang minum di pantai Pulau Elbaf Sambil berkata Datanglah Well, overall chapter yang cukup menarik ya bosku Selain menjadi chapter transisi untuk menuju ke ars berikutnya Oda Sensei sepertinya sedikit mengemas chapter kali ini Dengan menghadirkan sedikit drama di kubu angkatan laut Dan tentu saja seperti yang sudah mimpin jelaskan tadi Sang Flat Admiral Sakazuki Akainu Benar-benar harus berhati-hati dalam memimpin organisasi angkatan laut Karena sedikit kesalahan kecil saja bisa membuat organisasi angkatan laut hancur Dan bukan hal yang tidak mungkin Pembelotan besar-besaran pun akan terjadi di kubu angkatan laut Selain itu, meskipun cerita One Piece ini bisa dibilang sudah memasuki babak akhir Namun, lagi-lagi Oda Sensei masih menghadirkan karakter misterius yang dibalut oleh siluet Belum ada informasi yang jelas mengenai karakter tersebut Namun, akan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya Yap, salah satunya adalah mengenai sosok pangeran Loki Yang akan menjadi dalang dimulainya konflik di Pulau Elbaf Perlu diingat ya bosku Sejak kemunculan kelompok bajak laut rambut merah di Pulau Elbaf Oda Sensei sepertinya memberi sebuah petunjuk Bahwa siapapun yang membuat masalah di Pulau Elbaf Akan berhadapan langsung dengan kelompok bajak laut rambut merah Dan hal itu pun terbukti ketika kelompok bajak laut kit Dihajar habis-habisan oleh Seng Artinya, apa kalian semua sadar Jika pangeran Loki membuat masalah dengan kelompok bajak laut topi jerami Ataupun sebaliknya Maka, bukan hal yang tidak mungkin Konflik inilah yang akan menjadi awal dimulainya konflik dengan kelompok bajak laut rambut merah Sehingga rasanya masuk akal Kenapa Oda Sensei menyorot para Yungo di kolah se chapter 1121 kemarin Saat Dr. Vegapang menegaskan bahwa orang yang mendapatkan harta karun One Piece Akan menentukan dunia One Piece Ya, karena mereka semualah yang akan menjadi sorotan di akhir pertempuran cerita One Piece nantinya Perlu diingat ya bosku Tidak ada yang namanya dua gelar raja bajak laut Karena gelar raja bajak laut hanyalah untuk satu orang Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1124 Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini Silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya bosku Oke, sampai disini dulu pembahasan kita kali ini And see you next time Sub indo by broth3rmax